Intro Prestasi luar biasa Sintayong Bahwa tim nasi Indonesia naik 20 posisi di ranking FIFA Kurang dari 1 tahun dan lolos ke Piala Asia 2023 Nama Sintayong begitu disintai publik sepak bola tanah air Semenjak menjabat sebagai pelatih tim senior pada Desember 2019 Namun, karena pandemi COVID-19 Sintayong baru benar-benar memimpin tim nasi Indonesia senior Dilagar resmi pada Juni 2021 Singkat kata, pada September 2021 Tim nasi Indonesia mendapati peringkat ke-175 dunia Dari sinilah Sintayong mulai menunjukkan tajinya bersama tim nasi Indonesia senior Saat itu, Sintayong membawa tim nasi Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 Usai membantai Taiwan dengan agregat 51 Kemenangan 21 dan 3-0 atas Taiwan Langsung meroketkan posisi tim nasi Indonesia di ranking FIFA Tidak tanggung-tanggung, tim nasi Indonesia langsung naik 10 posisi dari urutan 175 ke 165 Setelah kemenangan atas Taiwan, serangkaian hasil positif didapat squad Garuda Sebut saja menang lawan Myanmar di laga uji coba Serta mendapat hasil positif di Piala FF 2020 Kemudian mengalahkan Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura Serta menahan tim kuat Vietnam Hasil positif di Piala FF 2020 ini Membuat tim nasi Indonesia menempati peringkat 161 dunia Kemudian Tim nasi Indonesia naik ke peringkat 160 dunia Setelah 2 kali menang atas Timor Liste di Pipomesti Januari 2022 Kejadian unik tercipta di Pipomesti Maret 2022 Meski tidak melakoni pertandingan Posisi tim nasi Indonesia naik 1 posisi Penyebabnya karena sejumlah tim yang posisinya di atas tim nasi Indonesia mengalami kekalahan Sehingga mendapatkan pengurangan poin Terakhir Tim nasi Indonesia naik 4 posisi dari tangga 159 ke 155 Karena hasil positif di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Karena menang 21 atas Kuwait dan menumbangkan Nepal 7-0 Tim nasi Indonesia naik 4 posisi Tidak hanya naik 4 posisi Tim nasi Indonesia juga lolos ke Piala Asia 2023 Setelah merebut status radar terbaik Ini merupakan penampilan pertama tim nasi Indonesia di Piala Asia Setelah absen 16 tahun Karena itu Prestasi Sintayong ini sangat layak untuk mendapatkan apresiasi